Dari gedung KPK penjadikan kasus skandal proyek Hambalang terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua Komisi 3DPR IGD Pasek Suardika. Pasek diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menpora Andi Malarangeng dan tersangka mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedikus Dinar. Pukul 9 pagi Ketua Komisi 3DPR IGD Pasek Suardika sudah tiba di gedung KPK. Dia datang ke kantor lembaga anti-korupsi ini untuk diperiksa sebagai saksi kasus tugaan korupsi pengadaan sport center di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. Politisi Partai Demokrat ini akan bersaksi untuk dua tersangka, yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng serta mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedikus Dinar. Pasek adalah mantan anggota Komisi 10DPR yang membidangi olahraga. Selain Pasek, KPK juga memeriksa Direktur CV Ritual Medica Lisa Lukitawati dan staf PT Biro Insinyur Ex-Sakta Soni Anjang Sonu. Keduanya merupakan konsultan proyek Hambalang. Pekan lalu, KPK juga menggeledah rumah wakil sekretaris DPP Partai Demokrat, bidang pemuda dan olahraga Munadi Herlambang di kawasan Jagakarsan, Jakarta Selatan. Penyedik memeriksa sejumlah dokumen dan mengitanya. Dari Jakarta, Mayapus Pitasari, Doni Aditya, TV One mengambarkan.